Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Teman, pemandangan di sini memang begitu indah. Bagi kami, hamparan sawah merupakan arena bermain yang sangat menyenangkan. Berlatar air terjun alias curug citambur, desa kami seperti kayangan yang diturunkan ke bumi. Dengan panorama secantik ini, tak heran ya kalau banyak yang berminat ingin memiliki rumah abah jajang. Tapi aku tidak akan biarkan hal itu terjadi. Aku tidak rela jika harus berpisah dengan kampung halamanku ini. Teman, ngurek balut atau memancing balut biasanya dilakukan di pematang sawah yang masih basah terendam air. Di lubang-lubang kecil sepanjang pematang itulah binatang melata ini, Bu. Untuk mencarinya, kita menggunakan urek, yakni benang nilon sepanjang 30 cm yang ujungnya dipasang kail. Setiap menemukan lubang yang dirasa ada belutnya, urek dimasukkan perlahan ke dalam lubang sambil diputar-putar alias diurek-urek. Namun, tidak semua lubang yang dimasuki urek pada hewan berlentir ini. Terkadang, lubang tersebut kosong. Belut sawah menyukai air yang tenang dengan tanah berlumpur sebagai tempat tinggalnya. Ukuran belut sawah di sini memang tidak terlalu besar. Tapi jumlah mereka lumayan banyak. Belut yang kami tangkap sepertinya sudah cukup, teman. Asik, rejeki memang tidak kemana. Terima kasih, ya, Pak Man. Terima kasih, ya, Pak Man.